WMS mengirimkan 3 tim yang akan bertanding di masing-masing divisi Tim Megalodon akan berlaga di kontes robot pemadam api Indonesia Tim Adisa berlaga di kontes robot senitari Indonesia Dan Tim RL Ganador berlaga di kontes robot tematik Indonesia Kontes ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Jika tahun sebelumnya kontes ini dilakukan secara langsung Namun pada tahun 2020 ini dilaksanakan secara online melalui Zoom Kategori KR PAI yang semula hanya berfokus pada pemadam kebakaran Namun pada tahun ini berhubung adanya COVID-19 Maka 3 sesi lomba tersebut, 2 sesi penyemprotan disinfektan dan 1 sesi pemadaman kebakaran Sedangkan untuk kategori KR STI itu tiap tahunnya temanya berbeda-beda Di tahun 2020 ini, temanya ialah Tarik Enggang dari Dayak Dan untuk kategori KR STI itu, yang dikompetisikan hanya desain perencanaan saja Kabak penalaran kreativitas dan soft skill Ahmad Khalid Al-Ghivari mengatakan Jika WMS telah mengikuti kontes robotik kurang lebih 5 kali untuk kategori KR PAI dan KR STI Tahun lalu divisi KR PAI sudah lolos sampai nasional dan KR STI lolos regional Ada 3 tim itu yang diikuti WMS Dan besok ini akan dicek kesiapannya Ini kita sudah dinyatakan lolos tahap 1 Ini untuk masuk ke lolos tahap 2 Jadi untuk nanti kalau lolos akan masuk lagi ke tahap berikutnya Paling nggak nanti setelah ini kan ke regional terus ke nasional Jadi masih ada 2 tahap lagi Tapi kalau tahun kemarin, Alhamdulillah kita bisa lolos ke tahap nasional Mohon dua harus Salah satu ketua tim BIMA-EKA mengatakan Robot yang mereka buat telah dilengkapi sensor api Yang bisa mendeteksi api yang berada di sekitarnya yang harus dipadamkan Dan ioptimis timnya bisa lolos sampai tahap selanjutnya Karena akan pandemi seperti ini ya Pak Jadi dari kemendikbud dan dari juri Itu bertemakan kemadaman api itu juga menjadi tema Semprotan di sebektan Dimana itu nanti di arena ada keuangan Terus jempatan itu nanti semprotan di sebektan Semprotannya kita menggunakan gas CO2 Karena kan masih menggunakan lolos Sama hanya sejak temanya yang dibubah Karena itu nanti robot berputar ke kiri 90 derajat Lalu berputar ke kanan 90 derajat Lalu kembali ke posisi awal Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah